Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel 2 Sekali ini Armin akan share ke teman-teman semua Cara mengolah ampas teh menjadi pupuk Pada video kali ini Armin akan share ke teman-teman semua Dengan cara yang paling sederhana ya teman-teman Sangat mudah Mengingat mungkin teman-teman semua Disini bukan petani aja ya Penonton Maman Arja Channel ini Mungkin saja cuma Pemilik kebun di polybag ya teman-teman Nah ini untuk petani polybag pun Bisa ya teman-teman Sangat mudah untuk mempraktekan Cara membuat pupuk dari ampas teh ini Karena tambahannya cukup mudah Tidak rumit, tidak ribet ya teman-teman Cuma dengan Tambahan Tanah Sekitar kandang ayam Atau kandang kambing ya teman-teman Dan sedikit gula putih Juga sedikit urin Untuk cara pembuatannya Langkah pertama kita ambil Tanah di sekitar Kandang ayam Atau kandang kambing ya teman-teman Jangan lupa Tanah yang kita ambil itu Bagian bawah ya teman-teman Yaitu 10 cm Atau sekitar 1 jengkal dari Permukaan tanah ya teman-teman Kita ambil Beberapa genggam Sebagai Dekomposer ya teman-teman Ini berfungsi Ini berfungsi Sebagai Dekomposer Atau starternya ya teman-teman Atau bahasa Sederhananya itu Pengurainya ya teman-teman Jadi Untuk mengurai Ampas teh Kita butuh Pengurai Nah ini Pengurainya Bisa kita juga Menggunakan ini ya teman-teman Tanah Sekitar Kandang ayam Atau kandang kambing Ya seperti ini ya teman-teman Teman-teman ambil Bagian bawah ya Bukan bagian permukaan ya teman-teman Lalu setelah teman-teman ambil Teman-teman masukkan ke dalam wadah Bisa botol yang seperti ini ya teman-teman Ini ukuran 1,5 liter ya teman-teman Teman-teman masukkan Tanah Tadi ke dalam Botol ini ya teman-teman Setelah kita masukkan tanah Sekitar kandang ayam Atau kandang kambing Kita masukkan Ampas tehnya ya teman-teman Ampas teh ini Tidak ada ukuran baku ya teman-teman Kalau teman-teman punya Ampas teh banyak Itu lebih bagus ya teman-teman Punya ampas teh sedikit juga Tidak masalah ya teman-teman Karena Ini cuma Buat penambah Unsur nitrogen Pada Pembuatan pupuk kita Kali ini Karena Yang kita bahas adalah Ampas teh ya teman-teman Nah sebetulnya Tidak mesti Ampas teh ya teman-teman Kita membuat dari yang Baru aja Asal dari daunan aja ya teman-teman Itu juga bisa sebetulnya Cuma karena kita yang kita bahas adalah Ampas teh Maka yang kita masukkan adalah Khusus Ampas teh ya teman-teman Jadi kita akan olah Ampas teh yang Biasanya dibuang ya teman-teman Tapi Karena Teman-teman sudah melihat video ini Tentu nanti Ampas teh teman-teman Tidak dibuang kembali Nah kalau Teh yang Teh celup ya teman-teman Yang bisa Saringannya itu dibuang ya teman-teman Cukup dimasukkan Tehnya saja Ampas tehnya saja ya Untuk saringannya Tidak dimasukkan ya teman-teman Nah ini karena ini Tehnya teh tubruk ya Karena ini tidak ada Tidak ada saringannya ya Nah kalau untuk teh celup Bisa teman-teman juga Masukkan tehnya saja ya Untuk saringannya di sobek ya teman-teman Jadi kita masukkan Tehnya ke dalam botol ya teman-teman Setelah tehnya masuk Lalu teman-teman Tinggal tambahkan Gula ya teman-teman Bisa gula pasir Yang paling mudah didapat Itu gula pasir ya teman-teman Gula pasir cukup 2 sendok saja Tapi ini tidak baku juga ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman Tidak punya gula pasir Gula merah juga bagus ya teman-teman Bahkan gula merah Lebih baik sebetulnya Tapi karena Video ini Supaya mudah dipraktekan Maka admin sengaja Membuat video ini Dengan gula pasir ya teman-teman Supaya bahannya Terjangkau dan mudah didapat ya Di hampir di setiap dapur Rumah tangga Pasti ada gula pasir ya teman-teman Dan ini tujuannya Tujuannya adalah Supaya teman-teman mudah Mempraktekan ya teman-teman Karena Siapa tahu saja teman-teman Atau Penonton video Maman Areja Channel ini Cuma pemilik Tanaman hias Begitu ya Cuma Pemilik tanaman bunga Nah jadi Pemilik tanaman hias pun Bisa membuat pupuk sendiri Dengan Menganfaatkan Ampas teh ya teman-teman Karena Tambahannya sekali lagi Admin Hanya gula putih Ya teman-teman Admin sekali lagi Katakan Hanya gula putih Dan Sedikit urin Juga Tanah kandang Ayam Atau tanah kandang kambing Setelah kita Masukkan semuanya Kedalam Botol ini Oh ya teman-teman Untuk Airnya ya teman-teman Air ini Bisa Teman-teman Gunakan Air hujan ya teman-teman Tapi juga Air hujan Tidak baku ya teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Tidak punya air hujan Bisa juga Dengan air sumur Ya teman-teman Untuk airnya ya Ya Setelah Gulanya Masuk Kita Tinggal Tambahkan Urin ya teman-teman Sekali lagi ya teman-teman Untuk urinnya juga Tidak baku Tidak mesti Urin kelinci Urin kambing Atau urin sapi ya teman-teman Urin ini Bisa juga Dengan urin sendiri ya teman-teman Jadi urin teman-teman Bisa teman-teman Tampung Kedalam botol Lalu teman-teman Masukkan ke sini ya teman-teman Nah Teman-teman semua Mungkin Para penonton Yang Sudah Pernah membuat Nitrobacter Ini Sama ya Caranya Cara Ini Seperti Membuat Nitrobacter Dan itu benar ya teman-teman Jadi Admin Sengaja Sajikan Dalam Bentuk Dan bahasa Yang Mudah dipahami Dengan Cara Supaya Mudah Didapat ya Mudah dipraktekan Karena Membuat pupuk itu Sebetulnya Mudah ya Di sekitar kita Banyak bahannya Untuk kita Jadikan Pupuk ya teman-teman Lalu Setelah kita Masukkan urin Kita masukkan Air ya Sebaiknya sih Air hujan Tapi Tidak punya air hujan Juga tidak apa-apa ya Pakai air sumur juga Boleh ya teman-teman Ya Jangan lupa ya teman-teman Setelah Bahan-bahan Masuk semua Teman-teman Kocok Ya Lalu Teman-teman Fermentasi Di tempat Yang Tidak terkena Sinar matahari Langsung Minimal Empat hari Ya teman-teman Satu minggu Lebih bagus Ya teman-teman Kenapa Harus Di tempat Yang tidak terkena Sinar matahari Langsung Karena Bakteri ini Tidak Suka Dengan Sinar matahari Ya teman-teman Tapi Untuk Pengaplikasiannya Nanti Tidak masalah Ya Untuk Pagi Juga bisa Sore juga bisa Ya teman-teman Ini kan Cuma untuk Mengembang Biakan Saja ya teman-teman Untuk Isolatnya Teman-teman Usahakan Di tempat Yang tidak terkena Sinar matahari Langsung Oke teman-teman Admin Buka Ininya Bleednya Ya teman-teman Ini kalau kita Menggunakan Bleed Seperti ini Untuk Permetasinya Empat hari Ya teman-teman Jangan lupa Teman-teman Buka sebentar Lalu teman-teman Tutup kembali Dan Teman-teman Kocok Nah setelah Dikocok Tutup kembali Dan Permentasi Ya teman-teman Kalau Bisa sih Ditutup Dengan plastik Berwarna hitam Ya teman-teman Dalam proses Permentasinya Teman-teman Kocok Tutup kembali Kocok lagi Tutup lagi Setiap hari Ya teman-teman Kalau teman-teman Pengen Jadi Pupuknya Ya teman-teman Oke teman-teman Untuk Aplikasi Spray Pupuk ini Cukup Gunakan 50-100 ml Per tanki Spray Pagi hari Atau sore hari Dan untuk Kocor 200 ml Atau 1 gelas Ya teman-teman Per 10 liter air Selamat mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba